Oke guys, hari ini saya akan membuat sambal udang Bahannya ada tomat, cabai, bawang merah, bawang putih Secukupnya sesuai selera ya Yang utama adalah udang Ini udang rebon, udang kecil-kecil Kalian bisa beli di warung Ini udang sudah bersih ya Nah ini bahan ada udang, bawang, tomat, cabai Cabainya cukup banyak ini Ini sambal bisa bertahan 1-2 bulan guys Kalian bisa mencobanya ya Sambal udang, pastinya enak Langkah yang pertama kita goreng tomat ya Kita masukkan tomat Tomat biarkan sampai layu ya Habis itu kita pindah ke tempat yang lain Oke setelah layu boleh kita pindah Secukupnya sesuai selera ya Seperti biasa bawang kita goreng sampai layu Bawang sesuai selera ya Setelah layu bisa kita pindah Setelah itu bisa kita tambahkan terasi yang suka terasi ya Kita goreng dulu bentar terasinya Kalian goreng sampai warna terasi berubah Setelah terasi sudah berbentuk seperti ini Kalian pindahkan ke tempat lain Oke akan kita haluskan Oke yang terakhir kita akan masukkan cabai Oke cara menggoreng cabai itu sebenarnya sederhana Kalian harus lakukan ketika minyak ini sudah panas Kalian matikan kompor ya Minyak sudah manas, kalian matikan kompor Kita masukkan cabai Oke guys Jadinya seperti ini Ini tidak begitu halus Karena saya suka tekstur yang seperti ini Yang magi agak kasar gini guys Setelah itu bisa kita masukkan ke penggorengan lagi ya Ke penggorengan lagi Kita masak lagi agar awet bisa tahan sampai 1-2 bulan Oke guys Setelah sambalnya sudah mendidih seperti ini Kenapa ini bisa mendidih? Karena masih terdapat kandungan air pada tomat Kalian jangan menambahkan air lagi Karena air bisa mencepatkan atau cepat pembusukan dalam sambal ya Nah setelah itu kalian bisa tambahkan udang rebonnya Udah yang kecil-kecil guys Kita taburkan Sekarang kita aduk Oke kita aduk Nah setelah kita mendidih Kalian bisa aduk ya Yang lupa diaduk terus pokoknya ya Segar tidak bosong Dan api dikecilkan ya Pakai api kecil ya Oke ini kalian aduk terus ya Kalian aduk Biar udangnya matang sempurna Oke Oke guys Sekarang juga seperti ini Dibujuh siap Kita matikan kompornya Biarkan dulu sampai Mati sendiri sampai Tampaknya hilang Lalu kita aduk Ingat ya guys Jangan ditambahi air Karena air bisa cepat Memproses pembusukan dalam Makanan Ini bisa tahan sampai Dua bulan ya Kalian bisa masukkan Di kulkas Ini tentunya sangat lejat Sambel udang Ala Siska Adinda Ini bisa kalian makan Sambel kedap udara Nah ini sudah bisa kasih Kita kasih di tempat kedap udara Atau di Kita sajikan di Botol yang tertutup Oke Terima kasih Selamat mencoba Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Dan share ke social media kalian Agar ini bisa bermanfaat Bagi pencinta sambel Ini guys Sudah jadi guys Sambelnya Lihat Enak sekali Oke Oke